PASAR PABEN, SURABAYA Hirup tikuk antara penjual dan pembeli tampak tidak pernah mati di tempat ini. Sepintas memang tampak seperti pasar pada umumnya. Namun di tempat ini sekaligus menjadi saksi bisu pergerakan uang yang begitu deras di kota Surabaya kala itu. Ya, pasar pabian menyimpan banyak sisi unik dan bersejarah. Berdiri pada 1849, dahulunya tempat ini menjadi tempat bersandar kapal dan komoditas yang akan dikirimkan ke negeri kincir angin. Sehingga kawasan ini menjadi pintu masuk perdagangan antara bangsa yang ingin masuk ke Surabaya. Menurut sejarahnya, dinamakan pasar pabian karena dahulunya di tempat ini biaya pajak impor atau kepabianan dipungut. Sehingga dari sinilah orang-orang menyebutnya dengan nama pabian. Tidak hanya terkenal dengan produk rempahnya, pasar pabian juga dikenal sebagai pasar ikan. Pasar pabian bisa dikatakan memiliki lokasi yang strategis karena berada di antara Sungai Kalimas dan Sungai Pegirian yang kala itu menjadi salah satu tempat lalu-lalangnya masyarakat hingga pendatang. Pasar pabian juga diapit oleh permukiman multi-etnis seperti etnis Arab, Tiongkok, hingga Jawa dan Madura. Hal inilah yang membuat pasar pabian menjadi tidak biasa. Selain menjadi transaksi jual-beli, pasar pabian juga menjadi simbol keaneka ragaman yang tetap lestari hingga saat ini. Kala itu tidak hanya ikan, kalau kita melihat bangunan dari pasar pabian, di dalamnya itu macam-macam. Ada ikan, ada pisang, ada daging, ada rempah-rempah. Dan kenapa demikian ya? Karena kebutuhan yang memang harus mencuat. Kala itu titiknya di situ, sehingga keragaman itu nampak. Termasuk ada kain segala. Jadi kain ini warna dari etnis India. Maka di tempat itu ada kain, sehingga keragaman itu ada sekarang mungkin kalau kita bandingkan setelah waktu berganti lebih dominan dengan ikan dan berambang atau rempah-rempah. Tapi perjalanan sejarah tentang pasar itu menandakan satu keragaman siapa yang tinggal di sana. Pintu masuk pasar pabian terletak di jalan Songo, Yudan. Pada blok pertama, penjualan didominasi dengan komoditas bawang. Pemandangan yang cukup menarik di lokasi ini, Anda akan melihat banyak kuli panggul perempuan yang membawa puluhan kilo bawang di atas kepalanya. Rata-rata mereka melakoni profesi kuli panggul bahkan sudah turun temurun. Di pasar pabian ini terdiri dari beberapa blok. Menelusuri lebih dalam lagi, setelah blok komoditas bawang, Anda akan menemukan toko-toko khusus yang menjual aneka rempah. Aroma menyingat khas rempah-rempah sudah menyeruak saat melintasi setiap toko. Rempah-rempah yang dijual tentu sangat beragam. Anda bisa membeli dalam jumlah kecil atau eceran atau dalam jumlah grosian. Di antara produk komoditas pangan, ada juga blok khusus kain dan busana muslim. Kain atau busana yang dijual ini, konon katanya dulunya dibawa oleh etnis Arab dan India. Beberapa pedagangnya pun masih bertahan hingga saat ini. Di sisi paling belakang adalah menjadi blok yang paling favorit dan selalu ramai. Ya, inilah blok ikan, salah satu yang menjadi identitas pasar pabian. Pasar ikan pabian tak pernah tidur, aktif selama 24 jam. Biasanya pada pukul 2 siang, bertonton ikan segar datang. Para pedagang pun siap menerima ikan-ikan tersebut. Adalah Makmun, salah satu penjual ikan di pasar pabian yang sudah berjualan lebih dari 20 tahun. Dalam satu hari, Makmun bisa menjual belasan tong berbagai ikan segar. Dalam satu tong bisa berisi nyaris 100 kilogram ikan. Menurutnya saat ini pedagang ikan di pasar pabian banyak pendatang dari usia muda. Dipandikan dulu saat kondisi pasar ikan pabian jauh lebih ramai. Pasokan ikan yang ada di pasar pabian berasal dari berbagai negara. Misalnya dari Banyuwangi, Madura, Gresik hingga Lamongan. Di sini Anda juga akan melihat aneka jenis ikan dengan ukuran besar. Wah bisa Anda saktikan di sini, di sini membuktikan bahwa kekayaan laut Indonesia itu begitu luar biasa. Bahkan saya jarang melihat ikan-ikan yang sebesar ini. Ini namanya ikan sawung galing ya Pak, ikan sawung galing. Beratnya ini bisa sekitar 4 sampai 5 kilogram. Untuk harganya sekitar 28 ribu ya Pak ya? 28 ribu. Mungkin kalau 5 kilogram sekitarnya 150 ribu lah. Terus ikannya ini, cukup unik nih. Biasanya kalau bandeng Anda mengenal bandeng hasil tambak. Tapi ini adalah bandeng laut. Ini lebih besar, juga beratnya sekitar 5 sampai 6 kilo. Mungkin harganya 1 kilonya berapa Pak? Bisa 35, bisa 38 ribu. Tergantung berat dan kualitasnya ya Pak ya. Oke, saya mau hunting ikan-ikan lainnya lagi ya. Yuk. Ya, lepas maghrib, aktivitas di pasar pabean mulai melandai. Para pedagang pun bisa mulai bersantai. Rata-rata penjualan ikan hari ini nyaris habis terjual. Bukan hal yang mengherankan. Pasalnya para pedagang ini memiliki langgana. Mulai dari pembeli rumah tangga sampai bisnis skala besar. Ya, setelah berjalan-jalan melihat aneka rempah dan aneka ikan, tampaknya tidak lengkap ya jika tidak ditutup dengan berburu kuliner. Nah, berbatasan langsung dengan kampung Arab Ampel, di sini ternyata banyak menyajikan jajanan menarik nih. Rata-rata dagangan dijajar di pinggir jalan. Membuat siapa saja yang lewat, mustahil kalau tidak meliriknya. Untuk harga aneka jajanan di sini cukup terjangkau. Dengan uang 10 ribu rupiah, Anda bisa mendapatkan 3 jenis jajanan yang hanya bisa ditemukan di daerah Ampel, Surabaya. Nah, gimana? Kecium nggak aromanya yang pati? Ini seder banget. Tadi saya habis capek jalan-jalan keliling pasar nih, pasar pabean. Terus habis itu saya noles sedikit, wah ada banyak kuliner di sini gorengan-gorengan. Terus tadi tertarik karena di sini bisa melihat live cooking-nya. Ini adalah roti mariam yang terkenal banget di daerah Ampel ini ya. Terus di sini juga ada gorengan-gorengan yang lain. Mbak, yang paling favorit yang mana aja nih? Ini sambosa, martabak daging, martabak. Wah, ini laris manis ya. Oke, sebelum ini habis ya. Ini sudah sisa sedikit, saya mau bungkus semuanya. Oke, ini juga ya Mbak ya? Ya, siap. Pasar pabean tetap menjadi pusaran perdagangan dari dahulu hingga kini. Ya, pada akhirnya pun denyut perdagangan di pasar pabean turut berpengaruh bagi wilayah sekitarnya. Meskipun tidak perlu banyak yang diubah, namun pabean tetap perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Karena tidak dapat dipungkiri, tempat ini menjadi salah satu identitas kota Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!